Terima kasih. Terima kasih. Karena menurut dia, orang Kristen itu suci, munafik. Karena dia beberapa kali tersandung dengan orang Kristen. Selain itu, pasti ada angsan lainnya, Pak? Menurutnya, jadi orang Kristen tidak enak. Tidak bebas katanya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan yang berat bagi dia adalah dia tidak boleh judi dan mabuk. Itu yang membuatnya berat untuk dia, Pak. Dan menurutnya, kalau orang masuk gereja itu akan menjauhkan dirinya dari hoki dan keberuntungan. Loh, apa bukan kebiasanya berjudi itu yang menjauhkan dirinya dari hoki dan keberuntungan? Ya, itulah Herman. Dan dia pernah bersumpah akan mengutuk siapa saja dari keluarganya yang menginjakan kakinya di gereja. Wah, wah, wah. Herman, Herman. Seperti permainan tenus, menang dan kalah itu biasa. Tidak usah dipikir. Kok seperti pikir negara, ngapain? Menurut Ramalan Bintang, ini merupakan hari-hari keberuntunganku. Tapi nyatanya beruntung, sial melulu. Loh, begitu saja kok loyo. Heran, hari-hari ini kok saya sial terus. Ada ide? Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.